Intro Video kali ini akan membahas mengenai teorema dasar kalkulus atau disingkat TDK Teorema dasar kalkulus ini ada dua yaitu TDK1 dan TDK2 Yang masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda Yang pertama akan dibahas adalah teorema dasar kalkulus 1 Ya TDK1 adalah misalkan F continue pada selang tutup A sampai dengan B Dan X adalah anggota dari selang A sampai dengan B ini Maka kita dapat nyatakan DDX atau turunan dari integral A sampai dengan X Dari suatu fungsi FT diintegralkan terhadap T Hasilnya adalah FX Jadi inilah teorema dasar kalkulus 1 Ya jadi jika kita lihat dari bentuknya Kegunaan TDK1 adalah untuk mencari integral dari suatu turunan Dimana jika tidak menggunakan TDK1 Kita harus melalui dua langkah Yang pertama mengintegralkan Kemudian yang kedua adalah menurunkan Dari bentuk ini lebih jauh lagi Kita dapat memperoleh bentuk umum Misalkan kita ingin menurunkan suatu integral dengan batas bawah UX Dan batas atasnya adalah VX Dari suatu fungsi FT Ya maka hasil turunannya adalah Kita ganti T dengan VX Kemudian kita kalikan turunan dari VX Yaitu V aksen X Kemudian kita kurangi dengan batas bawahnya yang disubstitusi ke fungsi F Jadi FUX dikalikan dengan turunan dari fungsi U Sehingga untuk rumus awal yang atas X ini menggantikan nilai T pada fungsi F Kemudian kita kalikan dengan turunan X Yaitu 1 Kurangi dengan FA Dikalikan dengan turunan A Dimana A-nya adalah konstanta Maka turunannya adalah 0 Sehingga hasilnya adalah FX Ya jadi inilah teorema dasar kalkulus 1 Kita menggunakannya ketika kita ingin mencari turunan dari integral suatu fungsi Ya langsung saja kita bahas latihan soal disini Jadi untuk soalnya sendiri Kita diminta mencari turunan dari fungsi integral Untuk yang pertama ini bisa langsung kita kerjakan Untuk T pangkat 3 T-nya kita ganti dengan X Jadi ini adalah X pangkat 3 Kalikan turunan X Yaitu 1 Kemudian kurangi dengan batas bawah ini Kita substitusi Yaitu 1 pangkat 3 Dikalikan turunan 1 adalah 0 Sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 Lanjut untuk nomor 2 T-nya kita ganti dengan X Jadi hasilnya adalah X pangkat 3 per 2 Dibagi dengan akar X pangkat 2 tambah 17 Kalikan turunan X adalah 1 Kurangi karena batas bawah adalah konstanta Maka ini langsung 0 Ya karena nanti turunan dari konstanta adalah 0 Hasil akhirnya adalah X pangkat 3 per 2 Dibagi akar X kuadrat tambah 17 Lanjut soal nomor 3 Kita substitusi X kuadrat ke dalam T Menjadi 3X kuadrat kurangi 1 Dikalikan turunan X kuadrat adalah 2X Karena batas bawahnya 1 Maka kita kurangi dengan 0 Ya jadi hasilnya adalah 6X pangkat 3 Kurangi 2X Untuk soal yang keempat Karena batas atasnya yang 0 Kita turunkan nanti hasilnya 0 Maka hasil ini adalah 0 Selanjutnya batas bawah yang disubstitusi Kita kurangkan dengan 2 Kalikan X kuadrat ditambah akar X Kalikan turunan X adalah 1 Maka hasilnya adalah negatif 2X kuadrat negatif akar X Lanjut kita bahas latihan nomor 5 sampai dengan nomor 8 Kali ini adalah penyajian soal yang berbeda Untuk contoh soal penggunaan TDK1 Pada soal kita diminta menentukan G aksen X Dimana G X sendiri adalah fungsi dari integral Ya jadi disini kita dapat menuliskannya Yaitu G aksen X adalah turunan dari integral 1 Sampai X kuadrat tambah X Akar 2Z tambah sin Z DZ Kemudian kita kerjakan seperti soal-soal sebelumnya tadi Kita gantikan Z dengan X kuadrat plus X Ditambah dengan sin X kuadrat plus X Kemudian jangan lupa kita kalikan dengan turunan X kuadrat plus X Yaitu 2X plus 1 Kemudian karena batas bawahnya adalah 1 Yaitu konstanta Maka nanti akan dikurangi 0 Atau 0 ini sebaiknya tidak kita tulis Untuk nomor 6 G aksen X adalah turunan dari fungsi integral cos X Sampai dengan sin X Terhadap T pangkat 5 DT Kita ganti T nya dengan sin X Menjadi sin pangkat 5 X Kemudian kalikan turunan sin yaitu cos X Selanjutnya kita kurangi dengan batas bawah yang disubstitusi ke T Menjadi cos pangkat 5 X Dikalikan turunan cos X adalah negatif sin X Sama dengan sin pangkat 5 X Kalikan cos X Ditambah cos pangkat 5 X sin X Lanjut soal yang ketujuh G aksen X sama dengan turunan dari fungsi integral X Sampai dengan 5 3T kalikan sin T Ya karena batas atas yang 5 yaitu konstanta Maka ini adalah 0 Kita kurangi dengan 3X kalikan sin X Kita kalikan dengan turunan X yaitu 1 Hasil akhirnya adalah negatif 3X sin X Terakhir untuk contoh soal yang ke-8 G aksen X adalah turunan dari integral 1 Tambah 3X kuadrat sampai dengan 4 Dari fungsi 1 per 2 tambah T DT Ya batas atasnya adalah konstanta Sehingga ini adalah 0 Kita kurangi dengan batas bawah Yaitu 1 tambah 3X kuadrat Kita substitusikan ke 1 per 2 tambah T Menjadi 1 per 2 tambah 1 tambah 3X kuadrat Dikalikan turunan dari 1 tambah 3X kuadrat adalah 6X Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 6X per 3 tambah 3X kuadrat Ya kita lanjutkan dengan teorema dasar kalkulus yang kedua Tdk kedua ini berperan sebagai teorema evaluasi Dimana kita menggunakannya ketika kita ingin mengevaluasi suatu integral dengan batas konstanta tertentu Jadi misalkan F adalah fungsi kontinu dan terintegralkan pada selang tutup A sampai dengan B Dan F adalah antiturunan fungsi F pada selang AB Maka integral dari A sampai dengan B terhadap fungsi F Karena F kecil antiturunannya adalah F besar Maka ini adalah F Tapi konstanta B kita substitusi menggantikan nilai X Ditambah dengan C Kemudian kita kurangi dengan batas bawahnya yang disubstitusi Ditambahkan dengan C Kemudian karena konstantannya saling menghabiskan Hasil akhirnya adalah FB kurangi FA Contoh paling mudahnya Misalkan kita ingin menghitung integral 1 sampai dengan 2 dari fungsi X kuadrat terhadap X Kita integralkan terlebih dahulu Yaitu kita mencari antiturunannya 1 per 3X pangkat 3 Kemudian batasnya adalah 1 sampai dengan 2 Kemudian kita substitusi batas atas Dan dikurangi dengan hasil substitusi batas bawah Jadi hasilnya 1 per 3 X ini kita ganti dengan 2 Jadi 2 pangkat 3 Kurangi 1 pangkat 3 Hasilnya adalah 1 per 3 Kalikan 8 kurangi 1 Sama dengan 7 per 3 Untuk menambah pemahaman kita akan membahas 5 latihan soal yang ada di sebelah kiri Langsung saja untuk soal yang pertama Integral negatif 1 sampai dengan 2 Dari 4X kurangi 6X kuadrat Diintegralkan terhadap X Kita integralkan terlebih dahulu Yaitu 4 per 2X kuadrat Kurangi 6 per 3X pangkat 3 Dengan batasnya adalah negatif 1 sampai dengan 2 Hasilnya adalah 2X kuadrat kurangi 2X pangkat 3 Dengan batasnya negatif 1 sampai dengan 2 Selanjutnya kita substitusi batasnya Pertama untuk batas atas dulu Yaitu X sama dengan 2 2 kalikan 2 pangkat 2 Kurangi 2 kalikan 2 pangkat 3 Kurangi 2 kalikan negatif 1 kuadrat Kurangi 2 kalikan negatif 1 pangkat 3 Hasilnya 8 kurangi 16 Kurangi 2 tambah 2 Karena negatif 1 pangkat 3 Hasilnya negatif 1 Kita sederhanakan menjadi negatif 8 kurangi 4 Sama dengan negatif 12 Untuk soal nomor 2 Yang diminta adalah kita menentukan turunan dari fungsi integral 0 sampai dengan X 3 sin T dt Di sini kita dapat menggunakan TDK1 Yang sebelumnya kita sudah bahas Di mana turunan dari integral 0 sampai dengan X 3 sin T dt ini Kita tinggal mengganti variable T dengan batas atasnya Kemudian dikalikan turunan batas atasnya Sehingga hasilnya adalah 3 sin X Kalikan turunan X adalah 1 Karena batas bawahnya adalah konstanta Maka ini dikurangi 0 Jadi hasilnya adalah 3 sin X Ini jika kita menggunakan TDK1 Jika kita menggunakan TDK2 Maka kita integralkan terlebih dahulu Sehingga DDX adalah integral 0 sampai X 3 sin T dt Kita integralkan dulu ya Jadi yang di dalam kurung Hasilnya integral dari 3 sin T adalah Negatif 3 cos T Dengan batasnya 0 sampai dengan X Kemudian kita substitusi Negatif 3 cos X Kurangi negatif 3 cos 0 Sama dengan turunan dari negatif 3 cos X Ya karena cos 0 adalah 1 Maka hasilnya adalah 3 Setelah kita peroleh hasilnya Terakhir kita turunkan Dan hasil turunannya adalah 3 sin X tambah 0 Atau 3 sin X saja Ya dari contoh soal yang kedua ini Kita bisa lihat bahwa Untuk soal seperti ini Lebih mudah menggunakan TDK1 Daripada menggunakan TDK2 Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga Integral negatif 1 sampai dengan 1 Dari X kuadrat kurangi 2X tambah 3 Ya kita integralkan terlebih dahulu Hasilnya adalah 1 per 3 X pangkat 3 Kurangi X kuadrat ditambah 3X Dengan batas bawah negatif 1 Dan batas atas 1 Kita substitusi terlebih dahulu Batas atasnya Kita sederhanakan menjadi Jadi 1 per 3 kurangi 1 Tambah 3 Kurangi negatif 1 per 3 Negatif 1 kurangi 3 Menjadi 1 per 3 Tambah 2 Kurangi negatif 1 per 3 Kurangi 4 Kita distributifkan negatifnya Menjadi 1 per 3 Tambah 2 Tambah 1 per 3 Tambah 4 Sehingga hasilnya adalah 6 tambah 2 per 3 Kita samakan penyebut Dan diperoleh hasilnya adalah 20 per 3 Untuk soal nomor 4 adalah Integral tentu dari bentuk trigonometri cos X Integral cos X adalah sin X Batas bawah 0 Batas atasnya P Kemudian kita substitusikan Menjadi sin P kurangi sin 0 Dimana sin P hasilnya adalah 0 Dan sin 0 juga 0 Jadi jawabannya adalah 0 Terakhir soal yang keempat Integral 1 sampai dengan 4 Dari 3 per 2 akar X Kurangi 4 Dibagi X kuadrat DX Untuk mengintegralkan ini Kita ubah dulu bentuk akar Dan bentuk pecahan ini Menjadi 3 per 2 X Pangkat setengah Kurangi 4 Kalikan X Pangkat min 2 Kita akan integralkan terhadap X Kita integralkan menjadi 3 per 2 Kalikan 1 per 3 per 2 X pangkat 3 per 2 Kurangi 4 per min 1 X pangkat min 1 Dengan batasnya adalah 1 sampai dengan 4 Untuk 3 per 2 Kalikan dengan 2 per 3 Sehingga hasil ini adalah 1 Kemudian kalikan X pangkat 3 per 2 Ditambah 4 X pangkat min 1 Lebih sederhananya Dapat kita bentuk menjadi X akar X Ditambah 4 per X Selanjutnya kita substitusi 4 akar 4 Ditambah 4 Dibagi 4 Kurangi 1 akar 1 Ditambah 4 per 1 Sama dengan 8 tambah 1 Kurangi 1 Ditambah 4 Yaitu 9 Kurangi 5 Dan hasilnya adalah 4 Ya dari sini Kita dapat menyimpulkan Sekali lagi Bahwa TDK 1 Kita gunakan Untuk mencari Turunan dari Integral suatu fungsi Sementara TDK 2 Dapat kita gunakan Ketika kita ingin Menentukan nilai Dari integral tentu Dengan batas atas Dan batas bawahnya Adalah berupa konstanta Ya terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax